Menekan tingginya jumlah penerita COVID-19 di Kota Madiun, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Badan Intelijen Negara, dan Pemerintah Kota menggelar vaksin booster sebanyak 1.500 dosis. Vaksin ketiga ini diperuntukkan bagi Lansia yang sudah melaksanakan vaksin kedua minimal 6 bulan. Selain itu juga untuk anak-anak usia 6-11 tahun untuk dosis kedua. Vaksin dosis ketiga ini digelar di Taman Sumberumis, Kelurahan, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Minggu Pagi. Karena digelar di tempat terbuka, panitia membagi vaksin di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Vaksinasi booster ini untuk membentuk herd immunity. Pelaksanaan vaksin ini akan digelar hingga 14 hari ke depan di lokasi yang berbeda. Jumlah penyebaran COVID-19 setelan mikron ini, omikron, agar bisa diberedam untuk peta Madiun. Sasarannya ada berapa? Untuk sasaran hari ini kita teruntuk semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya akan kita gather kebutuhan masyarakat. Namun kan ini tergandala juga nanti adanya jadwal yang harus diharuskan booster ini dilakukan 6 bulan setelah vaksin kedua. Sedangkan vaksin kedua ini belum lama, kebanyakan belum lama rekan-rekan di masyarakat. Vaksinasi ini ditinjau oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komjen Boy Ramfli Ammar yang juga didampingi Kapolres Madiun Kota serta Wali Kota Madiun. Saat ini angka penderita COVID-19 cukup tinggi, untuk itu upaya vaksinasi terus digalakkan.